Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana cara mengatasi lag atau gangguan jaringan atau lambatnya ketika kita menggunakan aplikasi Zoom. Jadi aplikasi Zoom ini penggunanya meningkat ketika pandemi datang, jadi ketika pandemi itu kita disarankan untuk menjaga jarak dan banyak yang disarankan untuk bekerja di rumah mulai dari pendidikan, penggunaan, pekerjaan, dan yang lain-lainnya sehingga ketergantungan terhadap penggunaan Zoom ini atau yang lainnya meningkat. Dan seringkali ketika menggunakan Zoom ini mengalami hambatan dan tentu saja dia akan mengganggu proses online ini, menggunakan Zoom ini. Dan bisa kita lihat di sini banyak sekali kegunaan dari Zoom, tentu saja untuk proses meeting, proses belajar-mengajar, dan yang lain-lainnya. Dan supaya mengatasi lagnya atau hambatan ketika menggunakan Zoom ini, kita perlu mengetahui persyaratan yang diminta untuk supaya jalannya Zoom ini lancar. Jadi untuk penggunaan Windows, Mac OS, Linux, dan Android juga. Kan bisa kita menggunakan Zoom ini dari Android. Jadi untuk persyaratannya, yang pertama yang paling jelas itu internet. Karena Zoom ini online, kita diminta menggunakan broadband wire, atau dedicated lebih bagus lagi, namun harganya mahal. Atau bisa menggunakan wireless mobile data. Bisa 3G, atau 4G LTE, atau 5G juga boleh, apabila sudah disupport di daerah Anda. Yang jelas kita membutuhkan speaker dan mikrofon, karena ini pembicaraan dua arah, jadi ada visual dan audio. Bisa juga built-in, ada juga USB plug-in dan wireless Bluetooth, apabila diperlukan. Dan selanjutnya kita membutuhkan webcam, atau webcam yang sudah HD. Ini untuk mendukung gambar itu, supaya lebih jernih. Tentu saja kita disarankan selalu mengupdate aplikasi Zoom ini, supaya lebih lancar. Karena di setiap pembaruan itu akan memberi, biasanya lebih ringan, atau mudah digunakan, atau user-friendly. Ramah digunakan, jadi semakin mudah untuk digunakannya. Dan di sini, Zoom ini itu men-support operating system apa saja sih. Bisa kita lihat di sini, ada macOS. Untuk pengguna mac, versi 10.9 atau lebih baru lagi. Dan bisa juga digunakan pada Windows 10. Jadi pengguna Windows 10 bisa menggunakan Zoom ini. Biasanya di Windows 10 Home, Pro, atau Enterprise, dan pada yang S-Mode tidak disupport oleh Zoom. Windows 8 atau 8.1, itu generasi sebelum Windows 10. Dan untuk Windows 7 masih juga, masih dapat disupport menggunakan Zoom ini. Dan Zoom ini juga bisa digunakan pada operating system Ubuntu, versi 12.04 atau yang lebih baru lagi. Ini Min juga, versi distro yang lainnya dari Linux. Ada Red Hat Enterprise Linux, ini distro lainnya dari Linux. Jadi Linux itu, karena open source, jadi ada pihak yang mendistribusikannya. Dengan tampilan versinya, versi masing-masing. Versi 6.4 atau lebih baru lagi. Jadi ada Oracle Linux ini, versi 6.4 atau lebih baru lagi. Bisa juga send OS, 6.4 atau lebih baru. Ini juga distro Linux juga. Ada Fedora, versi 21. Ada OpenSUSE, versi 13.2 atau lebih baru lagi. Ada Arch Linux, 64-bit only. Jadi versi 64-bit. Dan untuk hardware-nya yang disupport oleh Zoom ini, IOS dan Android Devices. Jadi bisa menggunakan IOS atau Android. Bisa juga menggunakan Blackberry. Bisa juga Microsoft Surface. Ini sejenis tablet yang dikeluarkan oleh Microsoft. Surface Pro 2 atau lebih baru lagi. Windows-nya Windows 8.1 atau lebih baru lagi seperti Windows 10. Atau Windows 11 apabila sudah mendapatkan software-nya atau sistem. Bisa juga menggunakan tablet PC running di Windows 10. Dan untuk Windows-nya versi 10 Home Pro atau Enterprise. Dan tablet PC only support with desktop client. Dan untuk browser-nya ketika menggunakan Zoom ini. Untuk Windows, Internet Explorer 11+, Edge 12+, Firefox 27+, Chrome 30+. Jadi apabila belum support, bisa kita update dulu. Explorernya. Untuk Mac OS, Safari 7+, Firefox 27+, dan Chrome 30+. Untuk Linux, Firefox 27, Chrome 30. Ini untuk software-nya. Ini untuk hardware-nya yang diminta. Di sini ada prosesor dan RAM. Ini untuk yang minimum. Dan ini sangat tidak disarankan. Minimum ini tuh bisa jalan, tapi seadanya. Jadi untuk prosesor yang diminta minimum itu single core. Dengan frekuensi 1 GHz. Atau yang lebih baru lagi disarankan. Dan RAM-nya NA. Karena disini yang disarankan 4 GHz. Ya, minimal 4 GHz berarti. Supaya lebih tanpa lag sih. Dan untuk prosesor yang disarankan. Yaitu dual core. 2 GHz. Atau yang lebih baru lagi seperti Intel i3, i5, i7. Atau AMD yang setara dengan i3, i5, i7. RAM-nya 4 GHz. Jadi, mulai dari hardware-nya dual core. 2 GHz. I3, i5, i7. Habis itu mulai dari RAM-nya 4 GHz. RAM ini tuh berfungsi untuk memproses data. Supaya lebih cepat. prosesornya juga mengkalkulasi datanya supaya lebih cepat. Dan internet-nya tadi disarankan ini. Untuk internet nanti saya bahas lebih lanjut. Dan ini dual core, dual dan single core laptop has reduced RAM-nya when sharing. around 5 per second for optimum screen sharing performance on a top video community. Oh, jadi disini kan diminta untuk dual core. Dan apabila kita menggunakan screen share, yaitu ketika kita sedang berdiskusi, kita ingin memakarkan materi, ingin menampilkan powerpoint, kita bisa screen share. Nah, itu biasanya akan ambat bisa dari akan lebih lambat lah komputernya. Sekitar 5 frame per second. Namun ini tidak terlalu signifikan perubahannya. Dan disarankan disini quad core processor. Jadi single core ini tuh hanya memiliki satu apa ya satu inti yang akan mengerjakan proses secara sendirian dan hanya mengerjakan satu proses dalam satu waktu. apabila dual core itu ada dua prosesor. Ada dua inti prosesor. Jadi ketika ada tugas dibagi dua, maka semakin lebih cepat diselesaikan. Kenapa bila ingin share screen atau screen sharing ini, minimal kita quad core apabila ingin tanpa hambatan. jadi ketika ingin membeli sebuah laptop atau sebuah device, kita harus mengkalkulasikan kebutuhan kita tuh apa saja dan bisa tidak di minimum requirement-nya yang diminta tuh apa saja supaya ketika kita sedang bekerja atau sedang kuliah atau sedang belajar tidak akan mengalami hambatan. dan disini untuk high DPI display are supported in zoom fashion 3.5 atau lebih baru lagi. Dan untuk bandwidth ini tuh bagian internet yang sangat penting sekali menghubungkan dari device Anda dengan server zoom itu diperlukan bandwidth minimal supaya tidak terjadi lag atau video putus-putus bahkan bisa terkeluar dari zoom itu sendiri. dan untuk 1 banding 1 video calling untuk video call untuk high quality video minimal 600 kbps untuk upload dan download untuk 720p HD video 1,2 mbps untuk upload dan download untuk 1080p HD video 3,8 mbps atau 3 mbps upload dan download dan untuk globe video calling high quality 1 mbps 1 mbps per 600 mbps jadi up nya minimal 1 mbps dan download nya minimal 600 mbps dan untuk 720p 720p 2,6 mbps 2,6 mbps per 128 mbps upload dan download untuk yang 1080p 3,8 mbps per 33 mbps upload dan download dan untuk gun review minimal itu 2 mbps untuk 25 mbps untuk 25 mbps dan 4 mbps untuk 49 mbps dan untuk screen sharing only tidak ada thumbnail video sekitar 50-75 mbps dan untuk screen share dengan video thumbnail sekitar 50-150 mbps untuk audio voice over internet 60-80 kbps dan untuk zoom phone sekitar 60-100 mbps ini untuk yang video calling jadi apabila ingin menggunakan paket data itu kan satu kartu paket data itu biasanya mendapatkan sekitar 5 mbps sampai 10 mbps tergantung paket mana apabila paket semakin murah ya kecepatannya semakin lambat jadi sekitar 2 mbps dan misalnya cukup untuk sharing ke laptop kita share wifi dan saat share wifi itu kita tidak sarankan untuk menggunakan aplikasi yang ada di hp karena akan mengganggu performanya dan ketika menggunakan zoom ini tidak dibarengi dengan streaming youtube atau yang lainnya karena akan menghambat proses zoom ini dan untuk bandwidth untuk webinar attendance untuk webinar untuk panelist yang mematarkan materi diminta minimum 600 mbps untuk download supaya kualitas videonya bagus dan 1,2 sampai 1,8 mbps download ada 720p 2 sampai 3 mbps download untuk 1080p HD video untuk share screen tanpa videonya 50 sampai 75 kbps untuk download dan untuk screen share dengan video thumbnail sekitar 50 sampai 150 kbps download untuk audio voice over internet 60 sampai 80 kbps jadi saran saya dimulai dari hardware tadi minimal dual core atau i35 i7 untuk laptop bisa juga apabila ingin tanpa hambatan bisa menggunakan quad core processor jadi bisa lebih cepat nanti dimulai dari selanjutnya bandwidthnya bisa menggunakan mobile data namun saran saya jangan menggunakan aplikasi lain selain zoom supaya speednya itu bisa lancar nanti menggunakan videonya tanpa lag tanpa terkeluar dari ini dan misalnya bisa menggunakan wireless internet dengan perlangganan internet kabel bisa mendapatkan bandwidth sekitar tergantung paketnya sih biasanya bisa 10 20 30 40 50 tergantung yang mana itu bisa lebih cepat lagi tanpa ada hambatan dan tidak menggunakan aplikasi lain selain zoom apabila menggunakan paketnya terbatas dan itu saja sih langkah-langkah untuk mengatasi gangguan saat aktivitas daring dan apabila bermanfaat silahkan subscribe dan apabila ingin diskusi atau yang lainnya silahkan terus di kolom komentar cukup dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih